Shalom Bapak Ibu, Shalom semuanya Judul renungan kita adalah 3 jabatan rohani Tetapi kamu lah bangsa yang terpilih Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib 1 Petrus 2 ayat 9 Jabatan Nabi tidak jelas dikatakan di ayat ini Tetapi jelas dari tugasnya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia, dari Allah Tugas dan jabatan Nabi hanya ada di bumi untuk memberitakan perbuatan Allah yang besar Di surga tidak ada yang perlu diberitakan karena kita sudah berada di surga bersama Allah Dan orang yang masuk surga pasti orang yang telah mendengar dan percaya perbuatan-perbuatan besar Allah Bukan hanya itu, tidak semua tugas Nabi di perjanjian lama orang Kristen lakukan saat ini Seperti tugas Nabi pada perjanjian lama menunjukkan dosa orang Israel Contoh, saat Daud berdosa Nabi Natan diutus Allah untuk menunjukkan dosa Daud Bahwa ia telah berjinah dengan Betseba dan membunuh Uliya, suami Betseba Hari ini kita tidak lagi diutus untuk menunjukkan dosa Karena semua orang di dalam Yesus dosanya telah diampuni Ditegaskan lagi bahwa Allah melupakan dosa-dosa kita Aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka Ibrani 8 ayat 12 Bagian kita hari ini bersaksi tentang perbuatan-perbuatan besar Allah Di dalam Tuhan Yesus ke seluruh dunia Itu adalah amalat agung yang menjadi tugas orang Kristen Jadi ada tiga jabatan rohani yang diemban orang Kristen Imam, Raja, dan Nabi Pada masa perjanjian lama Imam, Raja, dan Nabi sangat berkuasa Imam adalah orang paling berkuasa di baik Allah Seorang Raja sangat berkuasa atas seluruh bangsa Israel Sedangkan Nabi mewakili Allah dan juga berkuasa Seperti Nabi Musa, Nabi Elia, Nabi Samuel, dan lain-lain Tiga jabatan rohani Dengan tiga jabatan rohani yang kita pegang Harusnya hidup orang Kristen sangat berkuasa di hadapan Allah Dan salah satu tugas Nabi adalah untuk menginjil Dan untuk menginjil, untuk melakukan amalat agung itu Kita harus ada kuasa dari roh kudus Kisah para rasul 1 ayat 8 Amin Bapak Ibu Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!